Polo basket dalam negeri, kompetisi IBL musim 2018-2019 sudah menyelesaikan babak reguler. Enam klub memastikan diri lolos ke babak play-offs yang akan digelar tanggal 1 hingga 3 Maret mendatang di Batam. Dari enam klub tersebut, NSA Jakarta adalah salah satu klub kuda hitam yang kemampuannya tidak bisa lagi diremehkan. Salah satu hal yang menjadi bahan perbincangan di IBL musim ini adalah prestasi yang diraih oleh klub NSA Jakarta. Tanpa pemain bintang, klub NSA Jakarta di luar dugaan mampu menjadi juara di divisi merah dan otomatis lolos langsung ke babak semifinal. Prestasi ini berbanding terbaik dengan prestasi yang diraih NSA musim lalu, di mana saat itu NSA menjadi juru kunci di divisi merah dan gagal lolos ke babak play-off. Hasil yang diraih NSA Jakarta di musim ini memang luar biasa. Dengan rekor 12 kali menang dan 6 kali kalah, tim besutan pelatih Wahyu Widayat Jati ini adalah klub dengan rekor menang kalah terbaik di divisi merah. Solidnya permainan NSA di musim ini dirasakan betul oleh klub bertabur bintang sekaligus juara bertahan IBL, Satria Muda Jakarta. Dari dua kali pertemuan antar keduanya di babak reguler, NSA Jakarta selalu keluar sebagai pemenang. Bagi pelatih NSA Jakarta, Wahyu Widayat Jati, hasil yang diperoleh timnya musim ini bukanlah kebetulan. Paling mendasar adalah kita mempersiapkan diri lebih awal. Kita sekarang punya standar sendiri untuk pemilihan pemain gitu. Contoh kasus ya ini ya, apa namanya, untuk V2 Max. Setelah itu V2 Max saya masuk ke strength. Jadi semua orang punya standar dulu sebelum bisa main basket. Jadi kalau standar itu nggak masuk ya, saya bilang ya selamat tinggal buat kamu steady NSA, cari tim lain aja, nggak apa-apa. Saya selalu ngomong pemain, kita kan ya all the way up aja. Let's say playoff udah, we passed the playoff already. And then we face semi-final already. And then we have a chance to go final, why not? Kenapa kita nggak all the way ke bisa final, ya final. Kita bisa ambil di championship, ya kenapa nggak gitu. Yang asing ini cuma membantu kita gitu, yang lokal harus bisa set up ya. Kalau mereka mati, siapa yang sekarang yang bisa bantu tim? Ya yang lokal lah. Jadi menurut saya sih, dua-duanya harus penting, harus itu ya. Harus saling membantu itu. Dan itu yang terjadi dia? Iya, yang di NSA sekarang gitu. Jadi kekuatan Indonesia itu. Masa itu termasuk pelatih yang tegas ya. Dia itu tahu ngebentuk mental pemain, jadi kayak mental juara. Soalnya dia tuh pernah megang tim-tim gede, seperti CLS yang kita tahu kan. Nah, itu diterapkan di NSA. Sudah otomatis lolos ke semifinal IBL, NSA Jakarta kini tinggal menunggu pemenang antara Satria Muda yang akan bertemu dengan Bima Perkasa Jogja di babak playoff. Melihat rekor di babak reguler, sebenarnya NSA cukup berpeluang untuk melaju hingga ke partai puncak. Satria Muda dua kali takluk di tangan NSA. Sementara dengan Bima Perkasa Jogja, NSA berbagi angka satu-satu. Tapi yang harus diingat adalah tekanan di babak playoff tentu berbeda dengan tekanan di babak reguler. Tekanannya harus diatasi NSA bila ingin mengulangi kejutan yang telah dilakukannya di babak reguler. Erlangga Wismaji, Warsa, Yogyakarta.